Intro Yes, kita kembali lagi di klik. Nah, di segmen sebelumnya, Romeo kita sudah sangat menyesal. Karena kehilangan dua Juliet yang menurut dia gak klik. Padahal pas sudah ketemu langsung, ternyata sesuai dengan kriterianya. Nah, di segmen ini, Romeo akan kembali mengeliminasi satu Juliet yang gak klik. Tapi, ini ada yang spesial nih Ken. Jadi, para Juliet kita sudah membawakan makanan untuk Romeo. Sekarang teriaki dulu ya. Sekarang teriaki dulu. Enak, rasanya enak. Tapi agak goson ya. Oke, nah itu tadi Ken sudah mencoba ketiga makanan dari Juliet kita. Sekarang, memberikan pertanyaan pada mereka untuk semakin menentukan siapa yang akan dieliminasi. Silahkan Ken. Jadi, aku pertanyaannya. Kalian masing-masing susah gak move on dari mantan pacar? Dan biar bisa lupa mantan pacarnya, kalian gimana caranya? Boleh jawab nomor satu? Kalau aku ya, dari pribadi aku sendiri, aku tergantung putusnya karena apa. Kalau misalnya putusnya baik-baik, ya mungkin masih bisa kita berteman gitu. Walaupun ya gak intens juga gitu. Tapi kalau misalnya emang putusnya gak baik-baik, yaudah. Ya, jalanin hidup sendiri masing-masing gak usah. Jadi kalau misalnya ini kalau putusnya baik-baik, masih ada hubungannya? Ya, paling hubungan kayak sekedar saling follow Instagram, udah. Tapi kita gak usah kontek-kontekan. Kamu ada ceritanya? Ada, pernah, pernah ada. Aku pernah dapet kenalan orang Jepang juga nih. Oh? Ya, dari Osaka dia. Kayak misalnya aku terbang ke Korea, dia tuh tau schedule aku, aku terbang Korea. Terus dia tiba-tiba jadi passenger aku disitu. Benar? Benar. Terus dia tau kalau misalnya aku kerja di first class, atau business class, atau economy class, dia tuh tau. Jadi setiap aku kerja misalnya di business class, dia pasti ngambil seat yang di business class punya. Nah, sawatnya buat ketama-sama kamu gitu? Buat ngikutin aku. Wow. Jadi, jatuhnya kayak stalker gitu gak sih? Ke negara mana dia ngikutin business class gitu? Iya. Wow, kayak. Beberapa kali sih, kayak misalnya kayak aku. Eh, tapi jangan salah paham ya. Orang Jepannya semua kayak gitu, bukan gitu. Iya. Enggak gitu semua. Iya, gak gitu. Cuma dia itu, ya. Cuma dia doang kayaknya nih. Thank you, Rachel. Makasih, Rachel. Sama-sama. Oke, Anissa. Bisa gak sih? Gak usah bahas-bahas banget. Wow. Wow, tapi ya jangan malah dong. Emang aku mau cinta kamu. Jadi aku pengen ya masa lalu kayak gimana. Aku pengen tau semua kamu gitu. Ya gak marah, tapi aku gak suka aja. Boleh gak nanya trauma apa gitu? Boleh. Ya itu, mantan aku. Dia tuh, aku tuh bucin banget kan. Aku tuh kalau pacaran tuh terlalu bucin banget. Sampai bener-bener gila dia sama cinta. Terus, gara-gara tuh bucin tuh. Eh, mantan aku yang kemarin. Dia tiba-tiba bawa kabur mobil aku. Buang aku juga dibawa kabur. Hah? Ternyata dia jahat sama aku. Oh iya, maaf ya. Jenny. Jenny? Iya. Tentang mantan kamu, susah move on atau gimana? Kalau aku tipikal orang yang gampang banget move on sih kalau sama mantan. Jadi menurut aku ya masa lalu buat kenangan, ya masa depan untuk diperjuangkan gitu. Uwe. Kamu ada cerita gak? Ada. Yang tentang mantan pacar? Salah satunya paling yang paling ini ya. Ngebekas banget dan inget sih paling ya itu yang ditinggal nikah pernah. Tinggalin. Terus ya nikah? Tinggal nikah? Iya. Terus dia gak kasih tau sampai menikah? Jadi aku taunya itu malah dari orang lain sih, bukan dari dia. Dia bohong gitu. Kan pacaran kan hampir 4 tahun. Jadi di tahun ke-2 itu dia married gitu kan. Alasannya sih katanya perjodohan keluarga gitu. Tapi aku taunya dari temen aku, bukan dari dia. Ya, Ken. Itu tadi jawabannya udah jelas banget. Mereka udah punya background masing-masing, kisah masing-masing. Pikirkan baik-baik. Sebutkan alasannya. Kemudian sebutkan namanya. Kita akan lihat siapa yang akan di-eliminasi. Ini ya, mungkin cara masing-masing ada move phone-nya ya. Cara move phone-nya. Terus, aku tiga-tiganya aku bisa mengerti. Sebutkan alasannya, siapa namanya. Alasannya gak ada ha. Udah bagus. Kalau gitu pilih. Yang paling klik. Berarti yang di-eliminasi yang gak klik. Satu nama. Jeni, maaf. Jeni. Iya. Setelah tadi ditanya berkali-kali, Romeo kita sudah menentukan dan mungkin merasa paling gak klik. Jeni, silahkan keluar dari tirai. Boleh gak ya masuk lagi kotaknya? Gak bisa, semua suruh masuk kotak lagi. Yang kita yang sama-sama udah yang mengerti, ya. Gak bisa. Ini bisa. Jeni, kalau menurut Jeni, Ken ini gimana? Baik sih. Terus lucu. Terus bisa mencairkan suasana juga. Oberal-nya juga menarik sih. Oke. Kalau ternyata kamu yang sampai ujung, yang dipilih sampai klik, kira-kira untuk kejenjang berikutnya memungkinkan gak sama Ken? Balik. Dijalanin dulu aja sih. Jadi memungkinkan? Iya kan, kita kan semuanya kan butuh proses ya. Gak bisa langsung satsut-satsut. Ada step-stepnya. Ken, sekarang saatnya Jeni untuk ngasih tau teman-teman yang di belakang. Romeo ini orangnya baik. Terus dia juga lucu. Terus kayaknya juga, ya, semoga yang terbaik deh buat nanti siapa yang klik ya. Ken, sudah menentukan siapa yang dieliminasi berikutnya. Ternyata Jeni lah yang harus dieliminasi. Kira-kira di antara dua Juliet terakhir yang ada di balik tira ini, siapa yang akan menjadi jodohnya? Romeo kita. Jangan kemana-mana. Tetap di klik.